Halo teman-teman selamat pagi dan berjumpa lagi dengan saya di lokasi Melon Eksen dan Madesta Nah jadi di kesempatan pagi hari ini Kita berada disini untuk melakukan proses selanjutnya atau Akan melakukan pemupukan ya teman-teman Jadi seperti yang kita lihat Melon ini sudah berumur 28 hari ya Jadi artinya melon ini sudah akan memasuki masa pembuahan ya Ditandai dengan munculnya banyak bunga-bunga ini teman-teman Seperti ini Jadi bunga-bunga ini menandakan bahwa tanaman ini Sudah akan beralih dari masa pertumbuhan ke masa pembuahan Jadi teman-teman di kesempatan kali ini Bagaimana caranya supaya nanti Bunga-bunga melon ini atau calon-calon buahnya bisa muncul serempak ya teman-teman Jadi untuk hari ini kita akan melakukan pemupukan itu Untuk memacu pertumbuhan bunga Agar tumbuh serentak Untuk saat ini Inilah kondisi tanamnya teman-teman 28 hari Maaf Untuk kali ini Pemupukan pemupukan pemacu pertumbuhan calon buahnya Jadi Kita hari ini menggunakan tiga jenis Pupuk kimia ini Pasti teman-teman sudah hafal dan tahu persis Kandungan dan fungsi pupuk ini Kaino putih ini Kalau di masa pembuahan Dia untuk membesarkan buah ya Supaya cepat besar dan manis Itu secara umumnya Sedangkan MKP ini kita tahu Monokalium pospat itu sangat bagus untuk Memacu pembungaan Dan juga pembuahan ya Jadi kedua ini saya kolaborasikan teman-teman Jadi kerja MKP ini Sebagai pemacu Untuk munculnya calon-calon bakal buah Kemudian akan Dilanjutkan nanti dengan Kaino putih ini Agar buah-buah yang sudah muncul Tidak rontok dan Bakal buah menjadi besar ya teman-teman Jika bobot bakal buah besar Itu secara otomatis kita pun Waktu penyeleksian Sedikit mudah ya teman-teman Kemudian menghindari buah-buah yang Nantinya warna kuning Calon buah Jadi dia tidak rontok intinya Dan bukan hanya ini saja teman-teman Tadi pupuk yang satu Yaitu NPK Winner Itu tidak saya bawa ke sini Karena sudah Saya simpan di sana Berat teman-teman Jadi ini perwakilannya Nanti Winner akan saya tunjukkan juga Ya Winner kalau tidak ada Winner Bisa glower ya teman-teman Intinya untuk Masa-masa pembuahan Kita pakai di musim hujan ini Ini kita sudah bisa melihat calon bakal buah ini teman-teman Tapi ini di ruas yang belum kita inginkan Kita maunya nanti munculnya Minimal daun 6 sampai 11 ya Kita akan melihat Jika tanamannya bisa dibuahkan dua Kita akan buahkan dua Tapi jika memang tidak bisa Ya tetap satu Dan untuk pupuk Ini seperti biasa Dalam satu pohon ini Kita kocorkan 150 Mili per Pohon tanamannya Dan tadi Saya lupa teman-teman Jadi pupuk yang saya gunakan Dalam Tanaman populasi 1200 ini Saya menggunakan 4 kilo ya teman-teman Jadi growernya 2 kilo Atau Winnernya 2 kilo Dan Kita tambah ini Kaino putih 1 kilo Dan MKP 1 kilo Dan ada satu lagi Yang saya akan memberikan Itu asam amino ya teman-teman Lewat akar Saya biasanya Mengkombinasikan Akar dan daun Saya kasih asam amino Hari ini Kita juga akan Menambahkan asam amino Di Dalam Rarutan pupuk kita ini Jadi asam amino Cukup kita Kasihkan 30 ml Per tank Nah saya kira Cukup sekian dulu Untuk video kali ini Kita akan melihat Video selanjutnya Sampai jumpa di video